Selamat malam Indonesia Sempat tertunda pada pemanggilan pertama, dua komisioner komisi yudisial atau KAYE akhirnya memenuhi kembali pemanggilan kedua oleh Bareskrim Polri. Keduanya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hakim Sarpin Rizaldi. Bareskrim Abes Polri Senin pagi memeriksa dua komisioner komisi yudisial atau KAYE yaitu Suparman Marzuki dan Taufikur Rahman Syahuri. Terkait pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi yang merupakan hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kedua komisi yudisial ini tiba di Abes Polri, Jakarta Selatan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, keduanya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hakim Sarpin Rizaldi. Taufik menyebutkan bahwa kedatangannya memenuhi panggilan Bareskrim sebagai bentuk sikapnya menghormati lembaga hukum. Menanggapi tuduhan terhadapnya dirinya hanya menjalankan tugas sebagai salah satu bagian dari komisi yudisial. Bersama kemudian terjadi perbedaan pendapat, maka menurut undang-undang KAYE itu yang dilakukan adalah putusan KAYE. Itu sudah jelas itu, akuit sejak. Jadi ini sangat terkait dengan tugas kelembagaan, jadi saya secara pribadi nggak prihatin ya. Yang saya prihatinkan itu lembaga. Sementara itu, Kabara Skrim Polri, Komjen Pol Budiwaseso membenarkan, jika penyidik Bareskrim telah menjatuhalkan kembali pemeriksaan terhadap komisi yudisial pada Senin pagi. Ya, KAYE minta sendiri bawa pemeriksaan setelah bebaran. Kita sangat memenuhi kan, kita kan berbuat adil lah ya, kita respon, sebenarnya kita respon. Kasus pencemaran nama baik yang menyeret dua komisioner KAYE ini berawal dari pernyataan mereka terkait putusan praperadilan Sarpin saat menangani praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan. Tidak terima dengan pernyataan itu, Sarpin melaporkan keduanya ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi